Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre. Kali ini aku akan memberikan vlog di kampungku saat senja dan melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Tang San. Cerita kali ini Tang Wulin dan Gu Yue melawan dua orang dari benua Star Luo yaitu Meng Shioran dan Dier dan menang dengan mudah. Dan inilah ceritanya. Toksisitas kabut beracun Dier tidak terlalu manjur. Efek utamanya adalah menjatuhkan targetnya dengan dingin, seolah mereka dibius. Tang Wulin telah terpengaruh, tetapi kemampuan fisiknya yang kuat telah menekan efeknya ke jumlah minimum yang mungkin. Saat dia terus berjuang, masalahnya secara alami diselesaikan. Grau, terdengar raungan naga. Tang Wulin menginjak lantai dengan kaki kanannya. Sinar cahaya keemasan terpancar keluar ke tanah. Balok yang cemerlang membentuk naga emas kecil yang menerkam langsung ke arah Dier. Ah, Dier berseru kaget. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Tapi delapan naga kecil sudah di bawahnya. Mereka berputar ketika mereka bergerak, menciptakan kekuatan hisap dari permukaan lantai. Tidak hanya naga emas dapat menggetarkan pengisapan bumi yang bergerak ke atas, ia juga dapat menarik ke bawah pada saat yang sama. Kembali pada hari itu, Scarlet Dragon Douluo telah menggunakan keterampilan yang sama untuk secara khusus bertarung melawan Master Jiwa Terbang. Jika skill jiwa ini dibudidayakan secara ekstrim, bahkan seorang Master Jiwa Terbang ribuan meter di udara dapat ditarik secara paksa oleh kekuatan hisapan naga raksasa. Kekuatan fisik Dier jelas tidak cukup untuk bertarung melawan Golden Dragon Sakes the Earth. Sayap kupu, kupu miliknya hanya berjuang sebentar sebelum dia mulai jatuh dari langit. Saat itu, cincin jiwa keempatnya menyala. Kerangka halusnya berputar cepat saat dia jatuh ke bawah. Sepasang sayap kupu, kupu diperbesar hingga tiga kali ukuran aslinya. Tidak hanya kabut beracun dalam jumlah besar keluar dari permukaan sayap, mereka juga ditingkatkan dengan atribut ketajaman yang istimewa. Dentang, a Golden Dragon Cloud tiba, tiba menusuk kabut sayap kupu, kupu yang berputar cepat. Sayap kupu, kupu menghantam cakar naga emas, menciptakan tampilan besar bunga api. Namun demikian, gerakan mereka terhenti secara tiba, tiba ketika mereka ditangkap oleh cakar naga emas. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya lagi, getaran dasyat itu menghanyutkan semua kabut beracun di udara, Dier juga terguncang sampai esensi darahnya melonjak, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Pertandingan berakhir, pasangan nomor 116 telah menang. 40 detik, itu adalah total durasi pertempuran ini. Sebenarnya, Meng Xiaoran dan Dier tidak banyak berkoordinasi dalam semua ini, mereka terlalu menganggap enteng lawan mereka. Namun, daya tahan tubuh Tang Wulin yang kuat juga meninggalkan kesan yang sangat kuat di benak semua orang. Misi tercapai, bos. Tang Wulin tersenyum ketika dia kembali ke sisi Gu Yui. Dier sudah pulih pada saat itu. Dia tidak turun dari panggung kompetisi secara langsung. Sebaliknya, dia mengejar mereka saat mereka pergi. Hei Tampan, meskipun kita tersesat, bisakah kamu setidaknya memberitahuku namamu? Kamu begitu kuat, kamu benar, benar pria kecil yang sempurna. Bisakah aku menjadi penggemar kamu di pertandingan mendatang? Petik 2 Tang Wulin sedikit terpana. Kamu ingin membuat mie gelas, satu, untuk aku. Berapa banyak yang harus aku makan sebelum aku benar, benar kenyang? Petik 2 Dier tertegun, tetapi Gu Yui tertawa tak terkendali dan menginjak kakinya. Dia tertawa sangat keras sehingga perutnya mulai terasa sakit. Untuk menyebutkan makanan di depan pelahap ini benar, benar. Pada akhirnya, Dier tidak mempelajari nama Tang Wulin. Dia ditarik turun panggung kompetisi oleh Meng Xiaoran dengan wajahnya ditutupi olehnya. Dia selalu merasa sudah tidak dapat diandalkan, tetapi diir benar, benar lebih dari itu. Tim Shrek memiliki keberuntungan yang cukup baik di babak pertama dari kontes 2 lawan 2. Setelah mereka, Ye Xinglan, Su Lizi, Yue Zheng Yu, dan Su Xiaoyan tidak dihadapkan dengan lawan yang terlalu kuat. Mereka telah melewati tanpa banyak kesulitan dan lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, di mimbar, para siswa dari Akademi Shrek ini benar, benar memiliki kualitas yang bagus. Mereka hidup sesuai dengan nama Akademi terbaik di benua Douluo. Apakah hasil analisis data belum? Tanya Dai Tianling. Mereka keluar dari penampilan mereka di pertandingan sebelumnya dan kompetisi solo, yang terkuat di antara mereka adalah Kapten Tang Wulin. Dia adalah lelaki kecil yang membuat keributan saat upacara penyambutan. Pria tua di sampingnya memegang lembar data di tangannya. Di babak pertama kompetisi solo, dia mengalahkan Ling Wuxi. Meskipun Ling Wuxi tidak berasal dari Monster Academy, ia juga dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda kita yang luar biasa. Dia adalah Master Armor Pertempuran Satu Kata. Petik 2. Tang Wulin ini bahkan dapat mengalahkan Master Armor Pertempuran Satu Kata. Dai Tianling segera menemukan ini aneh. Bahkan dengan segala kebodohannya, putrinya pasti memiliki mata yang tajam. Iya, aku memeriksa rekamannya dengan detail. Tang Wulin ini memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, tetapi karena usianya yang masih muda dan basis budidaya yang tidak mencukupi, ia masih gagal dalam baju perangnya. Yang sedang berkata, ketika dia dihadapkan dengan Master Baju Zirah Pertempuran, dia menekan Ling Wuxi dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kelebihan zirahnya. Pada saat yang sama, ia telah menunjukkan kemampuan untuk kekuatan ledakan terus-menerus. Menilai dari kerusakan pada baju perang Ling Wuxi, Tang Wulin ini memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Dia jauh lebih besar dari guru jiwa empat cincin biasa. Kemampuan fisiknya pasti sangat istimewa. Adapun jiwa emasnya berdering, kita harus mengamati lebih jauh. Kami belum tahu apa itu, tetapi mereka jelas bukan cincin jiwa jutaan tahun yang legendaris. Petik 2 Dai Tian Ling tersenyum. Seorang pemuda yang menarik. Shrek Academy memang tempat monster diproduksi. Lebih memperhatikan pertandingannya. Petik 2 Dia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa kerusakan putrinya agak bisa dimengerti. Sebagai seseorang yang duduk di atas tahta, ia selalu haus akan bakat. Meskipun Tang Wulin adalah murid Akademi Shrek, dia sendiri masih merupakan penguasa kerajaan. Jika dia memiliki konfirmasi bahwa pemuda ini adalah bakat inti yang akan dipelihara oleh Shrek Academy di masa depan, maka Tang Wulin. Kompetisi 2 lawan 2 telah berakhir. Tang Wulin dan teman, temannya berjalan keluar dari lapangan kompetisi. Mereka nyaris tidak berhasil ketika dia mendengar namanya dipanggil. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia melihat Dai Yun dalam pakaian kasual melambai padanya dengan paksa saat dia bersembunyi di balik sudut. Terus terang, dia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang putri kerajaan. Ini terutama benar pada hari itu di Pesta Dansa, ketika dia sengaja membuatnya menjadi sasaran cemohan publik. Meskipun efeknya tidak begitu jelas, ketika jumlah kontestan mulai berkurang ketika mereka maju dalam kontes, kemungkinan dipandang sebagai musuh oleh elit Star Luo Empire akan terus meningkat. Namun, bagaimanapun dia adalah seorang putri, sebaiknya dia tidak bersikap terlalu kasar padanya. Dia tidak punya pilihan selain berjalan sementara teman, temannya tetap tenang. Mereka memandang Tang Wulin dan putri ini dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Gu Yue tenang. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan hanya menatap mereka diam, diam. Hai putri, apakah ada masalah? Petik 2. Aku melihat pertandingan kamu, dan aku juga menonton rekaman pertandingan solo kamu. Kamu baik, baik saja. Dai Yuner tersenyum manis dan indah ketika dia berbicara dengan Tang Wulin saat dia berjalan ke arahnya. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya rata, rata. Dai Yun tersenyum. Kamu harus bekerja keras, oke. Jika kamu muncul sebagai juara dalam kompetisi tunggal, aku mungkin hanya menjadikan kamu menantu kaisar. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya. Maaf, yang mulia, aku warga dari benua Douluo. Aku tidak punya niat untuk tinggal di sini. Apapun yang kamu lakukan, tolong jangan pilih aku. Kamu bukan tipe aku. Ketika Dai Yun mendengar penolakan terang, terangan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Dia telah menyaksikan Tang Wulin dan pertandingan dua lawan dua lainnya, dia juga menonton rekaman pertarungan solonya, dia sangat tertarik padanya. Dia selalu mendengar bahwa Shrek Academy adalah akademi terbaik di benua Douluo. Warisannya membentang lebih dari 20 ribu tahun. Tang Wulin setara dengannya, tetapi dia telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekannya sendiri. Bahkan seorang master armor pertempuran satu kata dikalahkan olehnya. Selain itu, Tang Wulin benar, benar sangat mengagumkan untuk dilihat. Ini membuat Dai Yun merasa senang di hatinya. Dia telah berlari dengan bersemangat dengan harapan untuk mengobrol dengannya. Namun, dia tidak memperkirakan bahwa dia akan dijatuhkan dengan begitu dingin. Sejak dia masih kecil, sebagai putri yang paling dicintai dari Kaisar Starluo Empire, Dai Tian Ling, dia adalah target dari kasih sayang semua orang. Ayahnya tidak hanya mencintainya, kakak laki, lakinya juga memperlakukannya sebagai mutiara yang cerah di telapak tangan mereka. Mereka mendengarkannya dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Tidak peduli betapa anehnya kecelakaan yang disebabkannya, dia selalu memiliki saudara lelakinya yang harus disalahkan. Tidak ada yang pernah menolaknya dengan cara ini sebelumnya. Di mata Tang Wulin, dia melihat sedikit kebosanan, bahkan ketidah sabaran. Sikapnya menjaga sejauh mungkin darinya telah sangat menyakiti perasaannya. Dia sendiri tidak pernah berpikir serius untuk menjadikan Tang Wulin sebagai menantu Kaisar. Itu hanya sifatnya untuk menggodanya karena kebiasaan. Namun, penolakan langsung Tang Wulin telah menghantam harga dirinya yang sangat besar. Kamu, Dai Yuner berdiri dengan tangan Akimbo ketika dia melotot marah ke Tang Wulin. Ada kilau samar air mata di matanya yang indah. Yang mulia, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka aku akan kembali dan beristirahat, oke? Tang Wulin sama sekali tidak berniat membangun hubungan dengan sang putri. Dia melambai padanya, berbalik, dan pergi. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya di mana. Tang Wulin mendapatkan panggilan darurat dari sekte Tang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Wulin bergegas ke Battle Soul Hall. Tang Wulin, tunggu saja. Terdengar teriakan Dai Yun yang geram namun menawan. Tang Wulin menjaga punggungnya menghadapnya. Dia merentangkan tangannya dengan sikap acuh-ta'acuh. Dai Yun belum meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia tidak suka siapapun yang menikmati mengolok, olok dan menggoda orang lain. Selain itu, dia bukan warga kekaisaran Bintang Luo. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka di Star Luo Empire, tapi apa hubungannya denganku? Saat dia menatap Tang Wulin dan teman, temannya berjalan pergi, dada Dai Yun yang halus bergetar karena marah. Tunggu saja, tunggu saja, Dai Yun yang berbalik dan berlari. Dia langsung menuju ke istana kekaisaran. Dia menyelinap keluar hari itu atau dia tidak akan tanpa rombongannya. Dia berlari sepanjang jalan kembali ke halaman istana dan berlari menuju salah satu tempat tinggal kekaisaran. Kaka keempat, kaka keempat, dia mulai berteriak sebelum dia bahkan mencapai bagian depan istana. Pintu ke istana terayun terbuka dan keluar dengan suara yang hangat. Apakah putri kecil itu dalam masalah lagi? Seberapa besar masalah kali ini? Seorang pria berjalan keluar dari dalam istana. Dia mengenakan Changshan hijau satu dan tampak seperti orang biasa. Umurnya sekitar 20 tahun, tampan, dan bertubuh ramping. Dia tersenyum tipis di wajahnya dan memegang buku di tangannya. Dia jelas sedang membaca tadi. Kaka keempat, Dai Yun yang menuju ke arah pemuda itu. Air matanya mengalir deras. Ekspresi Dai Yu Yan berubah, dan senyumnya langsung lenyap. Dia dengan cepat merentangkan tangannya dan memeluk adik perempuannya. Ada apa, putri kecilku? Siapa yang membuatmu begitu kesal? Ayo, beritahu saudara keempat kamu dengan cepat. Petik 2 Kaisar Dai Tian Ling memiliki banyak putra, tetapi suasana dalam keluarga kerajaan cukup ramah. Ini juga merupakan perintah dari Kekaisaran Bintang Luo. Bertahun, tahun yang lalu, ketika Star Luo Empire masih berada di benua Douluo, ada sebuah ajaran kuno. Laki, laki dalam keluarga pasti memiliki pertempuran sengit di antara mereka sendiri, bahkan jika itu berarti pertempuran sampai mati. Hanya pria terkuat yang bisa berhasil naik tahta. Namun, karena masalah terjadi pada salah satu generasi, praktik ini dihapuskan. Itu berubah menjadi tuntutan di mana laki, laki keluarga harus hidup bersama secara harmonis dan bersaing secara adil. Meski begitu, tahta akan pergi ke yang paling luar biasa, seperti sebelumnya. Keluarga Dai adalah klan yang sangat kuno. Setelah bertahan sampai sekarang, itu adalah keluarga yang dihususkan untuk sastra selama beberapa generasi. Dai Yuyan tidak diragukan lagi yang paling menonjol di antara generasinya. Dia 19 tahun ini dan berpengalaman dalam keterampilan sastra dan militer. Dia sangat dicintai oleh Dai Tianling. Ketika dia mencapai hari ulang tahunnya yang ke-20, dia akan menjadi putra mahkota. Dai Yuyan dan Dai Yuner lahir dari ibu yang sama. Di antara banyak saudara mereka, dialah yang paling mencintai saudari ini. Dia mencintainya bahkan lebih dari Dai Tianling. Itulah sebabnya dia adalah orang pertama yang akan ditemukan Dai Yuner jika dia memiliki masalah. Meskipun Dai Yuner aneh, kepribadiannya sangat energi dan ceria. Dia jarang menangis. Yang paling dia lakukan adalah berpura, pura bahwa dia dirugikan atau menyedihkan untuk mencari simpati orang lain. Ketika dia melihat air mata adik perempuannya, Dai Yuyan langsung bingung. Dai Yuner tidak mengatakan apa, apa. Dia hanya beristirahat di pelukan kakak laki, lakinya dan menangis keras, sambil terus menginjak kakinya. Jangan menangis, jangan menangis, Yun kecil yang baik. Katakan pada broter apa yang sebenarnya terjadi, broter akan membantu kamu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah, dan ayah telah menghukum kamu? Dai Yuyan bertanya dengan ragu. Ini karena dia jelas tahu betapa ayahnya sangat mencintai saudara perempuannya. Dia tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk benar, benar menghukumnya. Kalau tidak, putri kecil ini tidak akan tumbuh dengan kepribadian seperti itu. Itu bukan ayah. Ayah tidak akan pernah menghukum aku. Itu orang jahat dari negeri asing. Saudara keempat, tahukah kamu tentang korps diplomatik yang datang dari Douluo Benua? Ada beberapa korps diplomatik yang berasal dari Akademi Shrek, dan mereka sangat kejam, terutama bocah lelaki bernama Tang Wulin. Dia menggertak aku, keluh Dai Yu Ner. Akademi Shrek. Dai Yuyan berkedip. Iya, itu Akademi Shrek. Korps diplomatik mereka baru saja tiba kemarin. Pada malam perjamuan, aku dengan ramah mengajaknya berdansa hanya untuk bersikap ramah, tetapi dia sengaja menginjak kakiku. Itu sangat menyakitkan. Petik 2 Oh, apakah dia yang kamu klaim akan dijadikan menantu kaisar sehingga dia berubah menjadi sasaran cemohan publik? Dai Yuyan dipukul dengan kesadaran yang tiba-tiba. Dia kebetulan telah meninggalkan kota pada hari itu, tetapi kabar telah sampai kepadanya dengan cepat. Meskipun dia tidak ada di sana secara pribadi, dia sudah mendengar tentang masalah ini. Iya, itu dia. Aku tidak benar, benar berniat menjadikannya menantu kaisar. Aku hanya mengatakannya. Tapi siapa yang tahu orang ini sangat licik. Dia bahkan memasuki kompetisi elit muda Master Jiwa Tingkat Tinggi Muda. Dia hanya memenangkan satu atau dua pertandingan dan dia sudah sombong ini. Aku bertemu dengannya di arena kompetisi hari ini, dan dia datang dan mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untuknya atau sesuatu, dan dia mengatakan bahwa semua Master Jiwa Star Luo Empire kita tidak baik dan meskipun dia baru 15 tahun, dia bisa ambil semua dari kita. Dia benar, benar tercelah. Aku sangat marah aku gemetaran. Kakak keempat, kamu harus membantuku melampiaskan amarahku. Petik 2. Dai Yuner merinci pengalamannya dengan sangat berwarna. Alis Dai Yuyan bersatu saat dia mendengar semua ini. Dengan pemahamannya tentang adik perempuannya sendiri, akan banyak berharap jika kata, katanya itu sekitar 30% benar. Tetap saja, Tang Wulin ini pasti telah melintasinya, atau dia tidak akan semarah ini. Kakak keempat, aku bersumpah apa yang aku katakan itu benar. Dia benar, benar memberi aku bahu dingin karena dia berpikir bahwa aku tidak cukup baik untuknya. Meskipun aku menggodanya hari itu, tapi apa yang dia katakan, di depan semua orang itu, aku, wah. Dai Yuner mulai menangis lagi. Dai Yuyan memercayainya kali ini. Dia tahu adik perempuannya ini terlalu baik. Jika dia mau bersumpah, kata, katanya pasti benar. Dia orang asing. Kenapa adik perempuan aku tidak cukup baik untuknya? Suatu niat membunuh melintas di mata Dai Yuyan. Yuner, jangan menangis. Saudara akan membalaskan dendam kamu. Dua pertandingan pertama dari tim perwakilan Monster Academy kosong. Bukankah mereka ada dalam kompetisi? Lalu kita akan mengalahkan mereka dengan adil dan jujur. Kami akan membuat mereka kehilangan muka sepenuhnya untuk membantu kamu membalas dendam. Petik 2. Tang Wulin tidak tahu apa yang akan dia hadapi setelah dia menyeberangi putri ini. Setelah dia kembali ke hotel bersama teman, temannya, dia mempersiapkan diri untuk meditasinya. Kompetisi Elite Master Jiwa Muda Peringkat Tinggi Kontinental telah membuat Star Luocity penuh sesak. Ada terlalu banyak orang. Dia tidak ingin keluar pada saat seperti ini. Tiba-tiba, tatapannya berkedip, dan dia secara naluriah mengeluarkan lencana dari dadanya. Lencana memancarkan cahaya putih lembut di permukaannya, dan kemudian sebuah gambar muncul di atasnya. Gambar itu tampak seperti panah. Ini, sinyal marah bahaya Battle Soul Hall dari Tang Sekte. Lencana di tangan Tang Wulin memang lencana dari Tang Soul Hall Sekte. Setiap pejuang dari Battle Soul Hall punya satu. Dia seorang pejuang putih, maka lencananya juga berwarna putih. Ada tombol di belakang lencana. Ketika seseorang dalam bahaya, seseorang dapat menekannya, dan setiap anggota Battle Soul Hall Tang Sekte dalam radius 50 km akan segera datang untuk menyelamatkan. Panah di depan adalah untuk menunjukkan arah. Tang Wulin tidak berani menunda keberangkatannya. Dia dengan cepat berubah menjadi pakaian Battle Soul Hall Tang Sekte. Topeng putih menempel di wajahnya, dan tudung menutupi kepalanya. Dia keluar dari hotel dengan cepat dan pergi ke arah panah. Sejak dia mendapat lencana Battle Soul Hall Tang Sekte, ini adalah pertama kalinya dia menerima sinyal marah bahaya. Dia juga menemukan sesuatu yang sangat aneh tentang kejadian ini. Salah satu markas Star Luo Empire dari Tang Sekte berada di Star Luo City. Bagaimana mungkin anggota Battle Soul Hall berada dalam bahaya begitu dekat markas? Dia mengikuti arah panah, bergerak sepenuhnya dengan berjalan kaki. Dia mendesak maju melalui rute terpencil sebanyak mungkin. Dia berlari cepat dan berlari lurus ke arah panah. Panah berkedip dengan kecepatan yang meningkat. Ini berarti bahwa dia semakin dekat ketujuannya. Ini menyangkut keselamatan rekan petugas dari Battle Soul Hall. Tang Wulin menggunakan trek shadow-sadow membingungkannya. Dia tidak lagi peduli tentang mengintip mata. Dia melanjutkan dengan cepat tanpa terlihat oleh orang biasa sebanyak mungkin. Panah itu akhirnya berkedip sangat cepat. Tang Wulin juga berhenti di jalurnya, tetapi ketika dia melihat gedung tinggi di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Bangunan itu tampak seperti kastil. Itu sederhana namun luas. Dua kata besar menggantung di pintu, Tang Sek. Sinyal marah bahaya datang dari Sekte Tang. Juga, dia dengan cepat melihat bahwa ada pejuang Tang Sek Battle Soul Hall yang mengenakan pakaian yang sama seperti dia dengan topeng di wajah mereka yang datang dengan cepat ke tempat dia berada. Tak satu pun dari mereka yang berhenti di depan. Mereka semua hanya memasuki markas Tang Sekte. Meskipun ada beberapa keraguan di hati Tang Wulin, ia buru, buru mengikuti pejuang yang berkumpul ke markas Tang Sek ini di Starluo City. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke markas Tang Sek sedemikian rupa. Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya, tetapi dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Mengapa ada panggilan darurat datang dari sini? Dia masuk setelah pejuang di depannya. Dia tidak punya waktu untuk melihat, lihat bagian dalam bangunan Tang Sek. Dia hanya merasa bahwa skala bangunan ini setara dengan istana kekaisaran. Itu bahkan lebih besar dari bangunan Tang Sekte di kota Srek. Dengan sangat cepat, dia mengikuti pejuang di depannya ke aula samping. Sudah ada 20-30 pejuang di aula. Semua orang mengenakan kerudung dan topeng di wajah mereka, seperti aturan Battle Soul Hall. Di antara para pejuang, mereka tidak mengetahui identitas rekan, rekan mereka, karena privasi para pejuang harus dilindungi sebanyak mungkin. Petarung yang berdiri di depan barisan meletakkan tangannya di belakang. Dia memakai topeng hitam, udung dan pakaian lainnya seperti yang lainnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.